Halo teman-teman, kami dari kelompok delapan akan menjelaskan tentang MP3. Apakah Anda pernah mendengarkan musik di hape Anda? Ya, pernah. Tapi, apa Anda pernah memperhatikan format audio apa yang digunakan pada musik yang Anda putar? Sedikit dirasakan. Eits, tenang, disini saya akan membahas tentang format audio MP3. Oke, sim. Tahukah kamu, MP3 adalah format file audio yang menggunakan teknik kompresi LOSI yang dapat mengkompresi dari 70% hingga 95% dari aslinya. Berbicara mengenai sejarah MP3, pada tahun 1988, ISO mengorganisi suatu subkomite yang menetapkan MPEG sebagai standar encoding audio di masa depan. Dengan biaya dari Frank Hofer, Institut di Jerman, Brandenburg, dan pihak MPEG melakukan penelitian agar file audio bisa lebih ringan dan mudah dibawa. Akhirnya, MP3 dirilis pertama kali meskipun tidak mendapatkan sambutan yang memuaskan. Kualitas suara dan ukuran file MP3 tergantung pada sebagian besar bitrate yang digunakan pada kompresi. Semakin tinggi nilai bitrate-nya, maka file musik akan cenderung lebih tajam ketika diputar. MP3 memiliki bitrate maksimal yaitu 320 dan minimal 32 kbps. Apa-apa saja kelebihan dari MP3, yang pertama, mendekati kualitas CD stereo dengan 16 bit. Dua, merupakan format audio yang sering digunakan, yang biasa digunakan sebagai output file, audio. Yang ketiga, MP3 memiliki kapasitas yang lumayan kecil. Sedangkan kekurangan MP3, yang pertama adalah bitrate yang terbatas. MP3 memiliki bitrate maksimal 320 kbps. Yang kedua, ketika sudah terkompresi, kualitas file sudah berkurang. Itulah hasil penjelasan kami. Terima kasih.